Pemirsa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memperbarui data jumlah rukun warga atau RW yang berstatus zona merah penularan COVID-19. RW dengan zona merah paling banyak terdapat di Jakarta Pusat. 13 RW di Jakarta Pusat masuk dalam zona merah penularan virus corona. Sementara 6 RW zona merah di Jakarta Selatan dan 2 RW masing-masing di Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur. RW zona merah akan diberlakukan dalam kategori wilayah pengendalian ketat berdasarkan data pada laman korona.jakarta.go.id. Jumlah wilayah zona merah di Jakarta terdapat 25 RW atau bertambah 10 RW dibandingkan data Agustus 2020. RW zona merah tersebar di 5 wilayah kota administrasi. Pemirsa untuk mengetahui seperti apa penerapan protokol kesehatan di kawasan zona merah kita langsung bergabung dengan Putri Amanda dan Juru Kamera Fatan Jauhar serta pilot drone Muhassin Jalal langsung dari kawasan Cideng di Gambir, Jakarta Pusat. Amanda bagaimana update kasus positif COVID-19 di sana? Iya jurulita terkait dengan update kasus positif berdasarkan informasi yang kami dapat bahwa sudah ada sebanyak total 36 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 tepatnya di RW 09 Cideng, Jakarta Pusat. Dan informasi itu kami juga mendapatkan informasi lebih lengkap bahwa 12 orang diantaranya ini masih melakukan isolasi mandiri di Wismatlet Kemayoran, Jakarta Pusat sedangkan 34 orang diantaranya sudah dinyatakan sembuh atau negatif COVID-19. Kali ini Pemprov DKI Jakarta sudah mengupdate data terbaru terkait dengan jumlah RW yang ada di DKI Jakarta yang masuk dalam kategori zona merah. Total ada sebanyak 25 RW yang dinyatakan masuk dalam kategori zona merah. Berdasarkan informasi dari situs corona.jakarta.go.id menyatakan bahwa 25 RW tersebut tersebar di 5 wilayah kota administrasi DKI Jakarta. Dan berdasarkan data dari laman tersebut pula disebutkan bahwa hampir seluruh wilayah di DKI Jakarta ini masuk ke dalam kategori zona kuning. Ini berarti bahwa penyebar COVID-19 ini masih cukup masif. Nah terkait dengan 25 RW tersebut memang dinyatakan di zona merah. Nah terkait dengan RW-RW mana saja ini memang salah satunya ada di penularan yang paling cukup tinggi ataupun cukup masif ini ada di wilayah Jakarta Pusat. Tempat kami melaporkan pada saat ini untuk di Kecamatan Gambir sendiri sudah tercatat dua RW yang memang masuk dalam kategori zona merah. Seperti ada di RW 04 Petojo Selatan dan juga ada di RW 09 Cideng Jakarta Pusat. Tadi kami juga sempat merinci beberapa jumlah RW-RW lain mana saja yang ada di Jakarta Pusat yang masuk dalam kategori zona merah. Yakni ada di Kecamatan Sawah Besar di RW 7 serta di RW 01 dan juga RW 4 Gunung Sehari Utara. Serta ada juga di Kecamatan Tanah Abang di RW 09 Kebun Melati dan juga RW 7 Karet Tengsin. Ada pula di Kecamatan Menteng yakni ada di RW 6 dan juga RW 08. Serta ada di RW 01 dan juga ini merupakan ada di Kecamatan Senen. Status yang sama juga melekat di RW 05 Keluruhan Johar Baru dan juga RW 01. Kemudian menyusul selain di Jakarta Pusat terdapat juga zona merah yakni di Jakarta Selatan ada sebanyak 6 RW. Dan untuk di Jakarta Timur, Utara dan Barat ini menyusul dengan adanya masing-masing 2 RW di lokasi tersebut. Tidak bisa dipungkiri, Julita dan juga Pemirsa bahwa memang masyarakat masih banyak yang abai terkait dengan protokol kesehatan COVID-19. Seperti tidak menggunakan masker dengan baik dan benar dan juga tidak menghindari kerumunan. Ataupun fisikal distansi jaga jarak aman minimal 1,5 meter ini tidak dapat terlaksana dengan baik. Masih kita sering jumpai, masyarakat masih melakukan kerumunan ataupun sengaja keluar rumah untuk berkumpul dengan kerabat mereka masing-masing. Ini berarti memang masyarakat masih abai terkait dengan protokol kesehatan COVID-19. Namun diharapkan juga masyarakat ini sudah mulai aware dan juga disiplin terkait dengan protokol kesehatan COVID-19. Di mana kasus positif ini kian meningkat khususnya di wilayah DKI Jakarta. Dan diharapkan masyarakat juga mengurangi aktivitas mereka di luar rumah. Julita. Ya Amanda, karena Jakarta Pusat termasuk Gambir ini adalah kawasan yang zona merah. Bagaimana dengan protokol kesehatan di sana sekarang? Eh Julita, terkait dengan protokol kesehatan di RW 07 Ciling Jakarta Pusat ini, kami pantau memang masyarakat ini sudah kooperatif begitu. Seperti menggunakan masker dengan baik dan benar. Tidak hanya dikaitkan di telinga saja ataupun diturunkan ke dagu mereka. Mereka ini sudah menggunakan masker dan juga menjaga jarak aman antar orang 1,5 meter. Terkait dengan petugas juga sudah disiagakan, baik itu dari warga sendiri ataupun gugus tugas COVID-19 yang ada di wilayah kelurahan Cideng ini sendiri yang siap untuk menindak tegas dan juga memberikan imbauan bila mana masyarakat ini masih mengabaikan protokol kesehatan COVID-19. Dan RW setempat juga sudah menyediakan titik tempat cuci tangan yang mana ini sangat penting ditempatkan di depan pintu gerbang dan juga untuk akses masuk, keluar masuk hanya ada satu pintu yang dibuka. Julita dan juga pemirsa seperti yang ada di bahagian saya seperti ini. Jadi memang nantinya yang bisa masuk dan keluar ini hanya adalah warga 09 Kelurahan Cideng saja untuk warga umum ataupun masyarakat umum tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam area. Di sini juga sudah bisa Anda lihat juga di sini juga sudah ada imbauan-imbauan terkait dengan jaga jarak aman ataupun protokol kesehatan seperti rajin mencuci tangan, memakai masker dan juga selalu menjaga jarak aman. Untuk itu juga zona merah, dikatakan zona merah, dikarenakan kabupaten ataupun kota dengan tingkat risiko yang cukup tinggi penularan dan juga penyebaran COVID-19. Maka dari itu zona merah kemudian dimasukkan ke dalam kategori WPK atau wilayah pengendalian ketat yang mana pelonggaran-pelonggaran PSBB yang sebelumnya dilaksanakan dan juga DKI Jakarta seperti PSBB Transisi ini tidak diberlakukan di zona merah. Dan saat ini Pempov DKI Jakarta sudah menetapkan PSBB Pengetatan atau PSBB Jirid 2 yang mana ada pun beberapa pelonggaran yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Lomber 88 tahun 2020 namun beberapa pelonggaran tersebut tidak ditetapkan di dalam ataupun kategori zona-zona merah. Dan untuk itu Pempov DKI Jakarta sendiri bagi zona merah ini tidak dibolehkan dibukanya tempat-tempat ibadah, sekolah, ada juga perkantoran serta ini membatasi akses ataupun perjalanan masyarakat agar melakukan perjalanan untuk keperluan yang penting saja. Untuk saat ini juga Pempov DKI Jakarta sudah melakukan tracing dan juga testing mana saja memang masyarakat yang pernah berkontak langsung fisik ataupun berkontak secara dekat dengan pasien COVID-19 nantinya akan selalu di cek lebih dalam lagi dan akan melakukan isolasi mandiri bagi memang pasien yang terkontak masyarakat positif COVID-19. Untuk saat ini pasien yang terkontak masyarakat positif COVID-19 juga tidak diperbolehkan lagi untuk melaksanakan isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing karena ini untuk mencegah penularan klaster rumah tangga jadi sekarang mereka harus melaksanakan isolasi mandiri di tempat-tempat yang sudah dirujuk oleh pemerintah seperti ada di Wismatit Kemayoran dan juga Pempov juga bekerjasama dengan beberapa grup-grup hotel yang siap untuk menampung para pasien COVID-19 terkait dengan hal lain ya ini ada di beberapa ruang serbagunan yang dimiliki masjid ini juga bisa ditempatkan sebagai isolasi mandiri bagi pasien terkontak masyarakat positif COVID-19. Untuk saat ini sekarang juga Pempov DKI Jakarta beserta jajaran yang dibawanya seperti kecamatan dan juga telurahan ini bekerjasama bersama dengan instansi lainnya yakni dari unsur TNI Polri dan juga Satmo PP yang siap untuk menindak tegas di mana masyarakat ini masih ditemukan tidak menggunakan masker dengan baik dan benar bisa didenda sebanyak 250 ribu rupiah ataupun melaksanakan kerja sosial. Hal ini memang sudah diatur dalam peraturan Gubernur nomor 79 tahun 2020. Sementara demikian Julita kami kembalikan ke Anda di studio. Baik Amanda terima kasih untuk informasinya selamat bertugas kembali pemirsa itu dia laporan dari Putri Amanda dan Juru Kamera Fatan Jauhar serta pilot drone Muhasin Jalal langsung dari Kelurahan Cindeng Gambir, Jakarta Pusat.